Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian kumpulan modul magisk gaming. Modul magisk di video ini bukan cuma buat gaming aja, tapi juga buat daily driver. Selain itu, di video ini saya juga bakal share ke kalian modul dan konfig smooth extreme PUBG buatan COID. Untuk device yang saya pake ini, Redmi Note 8, dan untuk ROMnya saya pake Paranoid Android. Dan langsung aja kalau semuanya udah siap, disini kalian udah pasti tau kalau HP kalian itu udah harus root ya. Dan untuk magisknya ini saya pake magisk versi 20.2. Kalian juga bisa pake versi yang lebih di atas. Kita install modulnya dulu. Disini untuk modul yang pertama ada ANFS Injector. Kita langsung install aja. Untuk ANFS Injector-nya ini saya pake yang versi X3 Liberty. Dan kalau udah terinstall, kita close dulu. Selanjutnya kita install modul yang kedua. Untuk modul yang kedua itu G-Thermode. Thermal mode ya. Thermal mode yang saya pake ini khusus untuk Redmi Note 8. Kalau device kalian bukan Redmi Note 8, kalian bisa cari thermal mode lainnya di XDA ataupun di grup-grup Telegram. Disini setelah kedua modulnya terinstall, kalian tinggal reboot sistem aja. Untuk modul dan konfig PUBG nanti terakhir ya. Udah reboot dan kita lanjutkan lagi. Disini langkah selanjutnya setelah kita install dua modul tadi, kita install lagi satu aplikasi. Aplikasinya itu NFS Manager. Jadi ini wajib kalian installnya nantinya. NFS Manager-nya udah terinstall dan sebelum lanjut, saya mau jelasin sedikit ke kalian fungsi dari dua modul yang udah kita installin. Kalau NFS Injector, fungsinya itu untuk meningkatkan manajemen kernel dan RAM-nya. Selain itu, modul ini juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan baterai HP kalian. Baik dalam multitasking ataupun performa gaming. Kalau thermal mode atau G-Thermode ini, fungsinya itu untuk memodifikasi thermal throttling yang ada di HP kita. Kalau di thermal throttling, kalau HP kalian udah mulai panas, secara otomatis performa HP bakalan diturunkan. Dengan alasan agar suhu HP kita tetap stabil. Tapi dengan thermal mode ini, performa HP kita bakal tetap maksimal ya. Sekalipun suhunya udah mulai panas. Jadi ini cocok buat kalian yang suka main game. Selanjutnya kita setting untuk NFS Manager-nya. Setelah masuk seperti ini, bakal ada permintaan akses izin root-nya. Kalian tinggal pilih grain aja. Dan disini ada beberapa settingan. Untuk settingannya yang saya pakai itu seperti ini ya. NFS mode-nya saya pakai un-gaming. Terus CPU governor-nya saya pakai performance. Kalau untuk DNS-nya saya off-kan. Kalau misalnya kalian udah pakai modul DNS tambahan, kalian off-kan aja di NFS Manager biar gak bentro. Biasanya setelah kalian setting-setting seperti ini, bakal ada permintaan untuk reboot ya. Tapi karena sebelumnya saya udah pernah setting-setting, jadi gak ada permintaan reboot lagi. Tapi disini kita reboot aja dulu. Setelah reboot, selanjutnya kita bakal install config dan modul PUBG-nya. Nanti kalian tinggal download aja untuk filenya. Disini ada satu file, modul magis, dan config by koid. Di dalam zip-nya ini ada beberapa folder dan file ya. Additional file ini isinya itu file dtbo.img buat ningkatin refresh rate HP kalian. Kalau kalian mau install, kalian tinggal install di TWRP aja. Tapi disini saya gak install untuk dtbo-nya. Terus disini ada folder Android yang isinya itu ada config untuk PUBG-nya. Terus yang ketiga ada folder yang isinya itu modul PUBG. Dan ini ada file buat cara install-nya juga. Jadi udah lengkap. Selanjutnya kita bakal install untuk config-nya ya. Kalian tinggal ekstrak aja dua folder ini. Folder config dan save games. Ke internal storage Android. Data. Data. Contention. Files. UA4 Games. Shadow Tracker. Shadow Tracker. Save. Jadi di ekstrak disini ya. Disini udah ada. Dan yang terakhir kita install modul PUBG-nya. Kita ekstrak dulu. Kita ekstrak dulu. Kalau udah ekstrak kalian tinggal masuk lagi ke Magis Manager buat install modulnya. Kita install dulu. Kalau udah terinstall kalian tinggal ribut lagi HP-nya. Jadi itu dia kumpulan modul Magis Gaming. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.